Valentina merupakan hero mage di game Mobile Legends. Di dalam kisahnya diceritakan bahwa Valentina memiliki kekasih bernama Irland yang tewas setelah dikhianati oleh penyihir Paxley sendiri. Valentina yang putus asa lantas menyetujui perjanjian darah dengan iblis Caelan agar bisa hidup abadi dan mencari Heart of Enema demi membangkitkan kekasihnya. Untuk mendapatkan hal tersebut ternyata ada harga yang harus dibayar Valentina dan kini telah menimpa Gusion yang merupakan keturunan Paxley. Nah bagaimana kisah lengkap dari Valentina? Apakah ia berhasil mendapatkan Heart of Enema dan membangkitkan kekasihnya? Atau justru Gusion yang akan menjadi wadah iblis Caelan akibat perjanjian darah tersebut? Berikut ini kisah Valentina Hero Mobile Legends. Di dalam wilayah Monian Empire, terdapat beberapa keluarga bangsawan yang sangat setia terhadap kekaisaran Monian. Para keluarga bangsawan tersebut memiliki ciri dan gaya bertarungnya masing-masing. Salah satu bangsawan yang terkenal adalah bangsawan Paxley yang memiliki kemampuan bertarung menggunakan sihir. Namun tidak jarang di antara mereka ada yang menggunakan pedang dalam bertarung. Sejak dulu, bangsawan Paxley membentuk pemerintahannya di bagian selatan Monian Empire yang letaknya tidak jauh dari Lantus Mountain. Daerah tersebut bisa dikatakan wilayah yang paling dekat dengan wilayah kekuasaan Abyss. Di masa lalu, bangsawan Paxley dipimpin oleh Patriarch. Ia merupakan pemimpin bangsawan dan kesatria Paxley dalam bertarung melawan pasukan Abyss. Patriarch memiliki seorang anak perempuan yang bernama Valentina. Putrinya itu kelak akan menggantikan ayahnya dalam memimpin bangsawan Paxley. Valentina yang dipersiapkan menjadi pemimpin bangsawan Paxley selanjutnya harus dididik dengan keras agar dapat menjadi sosok pemimpin yang ideal. Dengan didikan yang keras tersebut, membuat Valentina tumbuh menjadi sosok perempuan yang perfeksionis dan angkuh. Meskipun begitu, ia tetap menjadi sosok ideal dan memenuhi syarat sebagai pengganti ayahnya. Seiring bertambah usia, Valentina melakukan perjalanan menuju medan perang yang letaknya tepat di perbatasan. Di saat itu, ia menguji kekuatan bertarung sekaligus membantu kesatria Paxley yang sedang berjoin menghadapi pasukan Abyss. Dengan kekuatan seluruh pasukan Monian yang didalamnya termasuk pasukan Paxley, membuat gelombang pasukan Iblis berhasil dibendung dan dikalahkan. Kemenangan di wilayah perbatasan tersebut menjadi kabar gembira bagi rakyat Monian, sehingga mereka dapat beraktifitas dengan aman. Di saat itu, Valentina belum merasa puas, sebab ia yakin bahwa suatu hari nanti pasukan Abyss akan kembali menyerang dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Valentina melakukan perjalanan sendirian untuk mencari sekutu di luar wilayah Monian Empire. Ia melakukan perjalanan ke wilayah Moonlit Forest, meskipun pada saat itu Valentina sudah tahu bahwa Monian dan Moonlit Forest telah lama bermusuhan. Setibanya di wilayah Moonlit Forest, Valentina bertemu dengan para pemimpin pasukan Elf dan menceritakan maksud kedatangannya. Setelah mengutarakan maksud kedatangannya, Elf King yang bernama Estes lantas menolak ajakan aliansi tersebut. Estes mengatakan bahwa bangsa Elf tidak tertarik dengan peperangan antara manusia dan Abyss. Namun tidak berselang lama, salah seorang pahlawan bangsa Elf yang bernama Irland menerima ajakan aliansi tersebut. Hatinya tergerak setelah mendengar maksud Valentina yang diucapkannya dengan tulus. Selain itu, Irland percaya bahwa ketika bangsa manusia berhasil dikalahkan oleh Abyss, maka sasaran selanjutnya adalah bangsa Elf. Oleh karena itu, Irland sepakat membentuk aliansi antara pasukannya dengan bangsawan Paxley. Setelah melakukan kesepakatan, Valentina, Irland, beserta pasukannya keluar dari wilayah Moonlit Forest dan menuju ke kediaman Paxley. Sejak aliansi mereka terbentuk, maka sejak itu pula pertama kalinya manusia dan Elf bertarung bersama. Perlu diketahui bahwa meskipun Monian Empire berhasil menang melawan pasukan Abyss, rupanya wilayah perbatasan tersebut tidak sepenuhnya aman. Oleh karena itu, Kesepak Paxley dan Kesepak Elf yang bertugas di wilayah perbatasan tersebut selalu melakukan misi keamanan dan mengusir semua pasukan Abyss yang berani mendekat. Setelah beberapa tahun menghabiskan waktu bersama dalam menghadapi musuh, Irland menyadari bahwa ia jatuh cinta dengan Valentina. Namun ketika Irland menyatakan cintanya, Valentina terlihat kebingungan. Hal tersebut karena sejak kecil, Valentina selalu diajarkan bahwa seorang wanita bangsawan tidak boleh terlena dalam asmara yang tidak masuk akal. Selain itu, ia juga diharuskan untuk menikah dengan pria yang memiliki status yang sama dengannya. Hal tersebut demi kepentingan keluarga Paxley. Meskipun begitu, rasa cinta yang tulus dari Irland membangunkan perasaan cinta Valentina. Saat itu, Valentina sangat senang sebab pertama kalinya ia dicintai oleh seseorang. Beberapa hari kemudian, diadakan suatu pertemuan bangsawan Paxley. Di saat itu juga, Irland menunjukkan keseriusannya terhadap Valentina. Irland menyatakan bahwa ia bersedia untuk bertarung di bawah kemandu Valentina bersama elf lainnya secara permanen dengan satu syarat. Syaratnya adalah Valentina harus menyetujui lemaran pernikahannya. Saat itu, para tetua bangsawan Paxley berdiskusi untuk menyetujui atau menolak pernyataan Irland. Dan keputusannya adalah mereka menyetujui hal tersebut atas dasar demi kepentingan bangsawan Paxley. Keputusan para tetua tersebut menjadi solusi kebingungan Valentina. Ia akhirnya dapat mengikuti kata hatinya dan menerima lamaran dari Irland. Mereka pun saling melontarkan janji suci di bawah sinar rembulan yang terang. Di saat itu juga, Valentina diangkat secara resmi menjadi pemimpin bangsawan Paxley. Angkota keluarga yang hadir pun bersorak dengan gembira. Namun di antara kerumunan, rupanya paman Valentina terlihat diam melihat kepenakannya. Di saat itu, pamannya beranggapan bahwa yang seharusnya menempati posisi pemimpin Paxley adalah dia. Sejak pernikahan mereka, membuat Paxley mendapatkan kekuatan tambahan setiap harinya dari pasukan Elf. Selain itu, Valentina mendapatkan Gelardasius atau wanita bangsawan dari Monian Empire. Valentina yang sebelumnya hanya merasakan kehidupan yang begitu keras, kini merasakan menisnya kehidupan bersama Irland. Namun, kebahagiaan mereka harus ditunda setelah pasukan Abyss datang menyerang wilayah Paxley. Tidak seperti sebelumnya, pasukan Abyss kini lebih kuat dan sangat banyak. Saat itu, pasukan Paxley yang dibantu pasukan Elf bertarung bersama dalam menghadapi gempuran Abyss. Sebelum pasukan Monian datang membantu, mereka dibiarkan bertarung sendirian. Saat itu, Valentina sadar bahwa gempuran pasukan Abyss tidak bisa dibendung lagi. Ia akhirnya menggunakan cara terakhir dengan mengumpulkan semua penyihir Paxley untuk memanggil Soul Cascade. Cara tersebut berisi mantra terlarang yang akan menciptakan sebuah sauna mematikan dan selanjutnya akan melahap semua jiwa hidup yang berada di sauna tersebut. Untuk melindungi pasukan Paxley dan Elf yang ada di dalam sauna tersebut, maka beberapa penyihir dipersiapkan di bagian belakang. Para penyihir itu akan membuat pintu keluar dari sauna tersebut dan memberikan sinyal kepada Valentina dan pasukannya. Pertarungan antara Paxley bersama Elf melawan Abyss akhirnya dimulai. Erlan dan Valentina berada di garis depan dan memimpin langsung pasukannya. Kelompok pasukan Abyss yang datang menyerang satu persatu berhasil dikalahkan. Mereka sekan akan menjadi pasukan yang datang untuk menghancurkan diri mereka. Namun di sisi lain, para prajurit pun satu persatu berguguran dalam menghadapi gempuran Abyss. Melihat hal tersebut, Valentina semakin khawatir. Ia sedang menunggu sinyal dari penyihir agar ia bersama pasukannya bisa lari dari sauna Soul Cascade, sedangkan para pasukan Abyss bisa terkurung di dalamnya. Namun saat itu, sauna sudah hampir terbentuk, sedangkan sinyal dari penyihir di belakang belum muncul. Ketika Valentina melihat bahwa sauna sudah berada di atas ia dan pasukannya, seketika itu juga, ia menyadari bahwa ia telah dikhianati, dan salah satu pengkhianatnya adalah pamannya sendiri. Alhasil, Valentina memberikan komando kepada seluruh pasukannya agar segera mundur. Terlihat bahwa di tepi jurang, Soul Cascade akan terbentuk sempurna. Irlan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Valentina agar kekasihnya dapat keluar dari sauna. Setelah Valentina keluar dari sauna, tampak Soul Cascade telah terbentuk sempurna. Irlan bersama pasukan yang tersisa akhirnya terjebak dalam sauna mematikan tersebut. Tidak berselang lama, semua jiwa yang berada di sauna tersebut dilahap oleh Soul Cascade, termasuk pasukan Paxley, Elf, dan pasukan Abyss. Dengan demikian, pertarungan di Lantins-Montain akhirnya berakhir. Meskipun mendapatkan kemenangan, Valentina sangat sedih ketika kekasihnya, yaitu Irlan dan pasukan setiapnya harus mati. Setelah kemenangan tersebut, Valentina dengan penuh amarah lantas mengeksekusi semua pengkhianat. Setelah itu, ia membawa jasad suaminya kembali ke Kastil Aberland. Valentina membangun sebuah aula suci untuk Irlan dan pasukan yang telah gugur di medan perang. Tenggelam dalam kesedihan, Valentina bertekad untuk mencari cara agar dapat menghidupkan kembali kekasihnya. Namun beberapa lamapun ia tidak menemukan caranya. Akhirnya, ia putus asa dan beralih ke sihir hitam. Saat itu, Valentina membangkitkan jejak kesadaran dari Evil God Rickeri yang bernama Kellen. Saat itu, Kellen memberitahu Valentina tentang kekuatan dari serpian Twilight Org yang bernama Heart of Anima yang mampu menghidupkan orang yang telah mati. Sayangnya, waktu kemunculan Heart of Anima tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, Kellen menipu Valentina untuk menandatangani perjanjian darah dengannya. Dalam perjanjian darah tersebut, Valentina akan mendapatkan kehidupan abadi dan kekuatan bayangan agar dapat menunggu kemunculan Heart of Anima. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Harga tersebut adalah semua jiwa keluarga Paxley akan dinodai oleh Kellen. Dan ketika kekuatan Kellen benar-benar terbangun, maka ia akan bangkit kembali melalui keturunan Paxley yang mendapatkan tanda kutukan bernama Cursed One. Untuk mencegah kebangkitan Kellen, Valentina meninggalkan ramalan kepada seluruh keturunan Paxley. Bahwa apabila ketsuan muncul, maka mereka harus menyingkirkan orang tersebut dengan cara apapun. Sejak saat itu, Valentina bersembunyi di balik bayang-bayang dan menunggu kemunculan Heart of Anima agar bisa digunakan untuk membangkitkan kekasihnya. Setelah sekian lama Valentina bersembunyi, ia mengetahui bahwa dimasukkan ke pemimpinan Eamon sebagai pemimpin Paxley sekarang, rupanya keturunan Paxley bernama Gusion memiliki tanda kutukan Cursed One. Para tetua dan asasin Paxley memburuk Gusion agar bisa membunuhnya demi menghentikan kebangkitan Kellen seperti yang diramalkan oleh Valentina. Namun rupanya, Eamon melindungi Gusion yang merupakan adik ikan sendiri. Setelah itu, kedua bersaudara ini melakukan perjalanan untuk menghentikan kutukan tersebut. Ketika sampai di suatu kastil tua, Gusion tiba-tiba mendapatkan ingatan mengenai Valentina saat melakukan perjanjian darah dengan Kellen. Gusion juga mendapatkan jawaban melalui ingatan leluhurnya bahwa Heart of Anima adalah kunci untuk mematahkan kutukannya. Sejak itu, saudara ini bertekad untuk menghentikan kutukan Paxley melalui Heart of Anima. Tanpa disadari, Valentina terus mengawasi keturunannya, yaitu Eamon dan Gusion, demi mendapatkan petunjuk mengenai lokasi Heart of Anima. Suatu hari, ketika Gusion dan Eamon tiba di suatu tempat, Gusion melihat seorang pria berambut putih akan mengambil Heart of Anima. Tidak menunggu lama, Gusion langsung melempar belatinya dan berusaha untuk merebut Heart of Anima tersebut. Pertarungan antara Gusion dan pria bernama Nathan tidak dapat dihindarkan lagi. Gusion dengan kecepatan dan senjata belatinya menyerang Nathan. Di sisi lain, Nathan menggunakan senjata di lengannya untuk menangkis dan menyerang Gusion. Pertarungan berjalan begitu segit, Gusion menggunakan sepuluh belatinya dan melemparkannya kepada Nathan. Sedangkan Nathan menepis serangan tersebut dengan alat yang dimilikinya. Benturan serangan tersebut membuat Gusion terhempas. Di saat Gusion bangkit, tiba-tiba kekuatan misterius menahan pergerakan Gusion. Dan dari arah atas, terlihat hujan serangan menghantamnya. Rupanya, kekuatan tersebut berasal dari Lunox. Di saat kepulan asap memenuhi area serangan tersebut, tiba-tiba muncul kumpulan mata pedang menuju arah Nathan, Lunox, dan Belerik. Nathan yang menyadari hal tersebut lantas menangkisnya. Di balik kepulan asap, muncullah seorang pria yang tidak lain adalah Eamon. Kumpulan mata pedang tadi merupakan serangan Eamon kepada orang asing yang menyerang adiknya. Di saat itu, pertempuran harus dibagi menjadi dua. Nathan kini berhadapan dengan Eamon. Di sisi lain, Lunox dan Belerik berhadapan dengan Gusion dalam memperebutkan Heart of Anima. Belerik dengan kekuatan akarnya mengikat Gusion, sehingga Heart of Anima yang dipegang Gusion sebelumnya bisa terlepas. Di saat itu, Lunox melompat dari akar Belerik untuk mendapatkan Heart of Anima. Namun, di saat Lunox hampir meraihnya, tiba-tiba muncul belati yang mengenai Heart of Anima, sehingga membuat Lunox gagal mendapatkannya. Eamon yang melihat benda tersebut terlepas lantas mencoba mendapatkannya. Namun, sama seperti Lunox, ia diserang oleh beberapa belati dari arah belaka. Rupanya, serangan belati tersebut berasal dari Valentina yang meniru jurus dari Gusion. Leluhur bangsawan Paxley akhirnya muncul setelah mengetahui keberadaan benda yang mampu menghidupkan kembali suaminya. Heart of Anima kini berada di tangan Valentina. Melihat hal tersebut, Belerik, Nathan, Lunox, Eamon, dan Gusion dengan segera menyerang Valentina. Namun, kekuatan bayangan dan jurus peniru dari Valentina mampu mematahkan semua serangan lawannya. Tiba-tiba di arah atas, terlihat Eamon sedang mengumpulkan banyak syarnya dan dengan segera menghujani Valentina. Di saat yang bersamaan, Valentina meniru jurus Eamon, dan benturan serangan tersebut membuat Heart of Anima terlepas dan bergelinding hingga jatuh ke jurang. Melihat hal itu, Eamon, Gusion, dan Nathan bersaha untuk meraih benda ajaib tersebut. Jadi itulah kisah Valentina Hero Mobile Legends. Untuk kisah Valentina dan kelima hero tadi, kemungkinan masih akan berlanjut untuk menentukan siapa yang berhasil mendapatkan Heart of Anima. Terima kasih telah menonton!